Kalsifikasi dan radio, di radio, TFCC, struktur kortex dan medula. Hari ke-55, Mario, lihatlah perbuatanmu. Pagi ini David terapi membaca, tapi seperti anak TK. Kesembuhan David Ozora sedikit lagi akan terwujud. Banyak progres besar yang terjadi di setiap hari-hari anil David. Menurut informasi yang beredar, David tak akan lama lagi berada di rumah sakit mayapada. Namun untuk sembuh, David perlu melakukan terapi. Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, David harus memulai semuanya dari nol, seperti anak bayi. Pagi ini Sabtu 15 April 2023, David menjalani terapi untuk membaca tulisan yang ada di sebuah buku. David nampak bersemangat untuk membaca kata-perkata, namun masih sangat terbata-bata. Faktur, deskripsi, karifikasi, kalsifikasi, dan radio, di radio, TFCC, struktur kortex dan medula. David seperti anak TK yang baru belajar membaca. David bersyukur mempunyai seorang ayah yang sabar dan tabah, yang menganggap bahwa ini sudah jalan Tuhan untuk anaknya David. Beruntung juga David dikelilingi orang-orang baik yang selalu memberikan dukungan doa terhadapnya. David, ayo semangat. Engkau dijuluki anak ajaib oleh ibu-ibu online yang sayang dengan kamu karena perjuanganmu untuk sembuh di luar dugaan semua orang. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terbaru.